Punya watak preman, lulus lebih cepat, nasib pelajar tentang guru. Beginilah nasib siswa SMA di Kecamatan Dosun Selatan, Kabupaten Baritu Selatan, Kalimantan Tengah yang menatang gurunya sendiri untuk berkelahi. Usul punya usul siswa SMA berinisial, Hakan 16 tahun itu marah lantara tidak terima ditegur untuk merapikan seragam sekolahnya. Bahkan ia nekat sampai melepaskan seragam yang dikenakan demi melawan guru itu. Namun kegurunya enggan meladani siswa tersebut. Momen tersebut pun terkam kamera dan menjadi viral di beda sosial. Lalu bagaimana nasib siswa SMA tersebut? Diketahui Hakan ternyata memang dikenal punya sifat temperamental, bahkan ia tak jarang melawan gurunya di sekolah. Hakan dan orang tuanya juga sudah menantang tangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan. Kini Hakan mendapatkan sanksi berat setelah menantang guru berkelahi. Usai aksinya viral, Kapolsek Dosun Selatan, Ibtu, Haji Tony mengatakan kedua pihak siswa dan guru telah menjalani proses mediasi. Ketika ditangani oleh polisi, siswa itu sempat merenyi dan menangis, merasa ditahan oleh pihak kepolisian. Meski memohon keringanan, Hakan dikeluarkan dari sekolah dan disarankan untuk mengikuti paket C untuk mendapat ijazah SMA. Meski begitu, pihak sekolah tetap memiliki kebijakan kepada Hakan untuk mengikuti ujian paket C. Hakan tetapi sayang, Hakan tampaknya tidak kapok dan terus mengulangi perbuatannya.